Saya merasa bahwa saya mengalami empat gereja, ini yang keempat Selamat siang dan berkah dalam Kembali lagi bersama tim podcast Komsos Paroki Santa Teresia Sedayu Telah hadir siang hari ini seorang sosok panutan umat katolik di Indonesia Yang merupakan, ya kalau orang Jawa bilang, Piai Asli Sedayu Nah siapakah beliau? Sukeng siang Bapak Gardina Sukeng siang Mbak Sandi, sehat-sehat Bapak Gardina Amin, sehat, dua lafiat Nah, ini beliau adalah Bapak Gardinal Ignatius Gardinal Suharyo Harjo Atmojo Nah, pada saat yang istimewa ini disela-sela kesibukan Bapak Gardinal Bapak Gardinal masih menyempatkan diri untuk berbincang bersama kita Bapak Gardinal tadi sudah melihat berkeliling Dan ini merupakan gereja asal Mungkin waktu kecil dulu Bapak Gardinal sudah banyak mengenal tempat ini Dan sekarang sudah menjadi seperti ini Bagaimana menurut Bapak Gardinal? Ya, saya merasa bahwa saya mengalami empat gereja Nah, ini yang keempat Yang pertama ketika saya masih anak-anak Sekolah Rakyat Di Sekolah Karnisius disitu Dulu bukan Pangudilur, tapi Karnisius disitu Itu gerejanya mujur ke sana Altarnya disana Dan sejauh saya tahu itu gereja dari tahun 1927 Itu gereja yang pertama sangat sederhana Tidak ada bangku-bangku seperti ini Tapi lampet Orang duduk di bawah Kecuali ada bangku-bangku kecil sederhana Untuk keluarga-keluarga Yang memberikan derma rutin kepada gereja Gereja yang kedua itu saya alami ketika Sekitar tahun 1967 Sudah sekian lama tidak ada pastor parogi disini Waktu itu dikirim oleh keuskupan Pastor parogi baru Romo Swargi Romo Wiryo Darmojo Nah, beliau itu hadir disini Sekitar tahun itu 1967-1968 Dan pada waktu itu Orang-orang Indonesia kan harus memeluk agama Nah, yang sangat banyak Menjadi katolik Sehingga gereja yang kecil Gereja pertama itu Tidak muat Maka diberi sayap Tetapi ya tambal sulam gak karuan itu Tapi ya pada zamannya itu Memenuhi keinginan Gereja berikutnya Gereja berikutnya itu saya lihat pada tahun 81 Dibangun oleh Romo Subianto dan kemudian diselesaikan Romo Sukardi Sekarang di Melati Saya tahu sudah jadi Nah, itulah gereja yang dibongkar sebelum ada ini Dan sebelum ditambahi bagian depan itu oleh Romo Kirjito Gerejanya kecil Tapi ya itulah yang bisa dibuat pada waktu itu Nah, sekarang muncul gereja seperti ini Ini boleh dikatakan katedral kedua di Kaus Kupan Agung Semar Sangat bagus Dan, nah ini yang paling penting Bagi saya Gedung gereja yang sangat bagus seperti ini Mencerminkan semangat umat Itu yang paling penting Kalau umat tidak bersemangat Untuk membangun gereja seperti ini Dan semangat itu pasti bukan semangat membangun gereja Tetapi semangat berbakti kepada Tuhan Satu Dan menjadikan fakti itu kebaikan bagi masyarakat Siapapun masyarakat itu Pasti itu muncul dari umat sendiri Nah, syukur kepada Tuhan Semangat kesetiakawanan di dalam gereja katolik itu sangat besar Pasti kesetiakawanan pada lingkup paroki sendiri Di kevikepan, di keuskupan Dan kita semua tahu Umat katolik di Indonesia ini sangat baik hati Maka saya ikut bersyukur saja Bahwa gereja yang semangat ini yang pasti membutuhkan dana banyak Itu dalam waktu yang relatif singkat Dalam masa sulit sekalipun Bisa diselesaikan Boleh karena itu Pertama terima kasih kepada seluruh umat Saya ikut bangga sebagai orang sedayu Meskipun sudah sejak 11 tahun usia saya Saya tidak tinggal di sedayu ini Saya ikut bangga kepada panitia Yang pasti pontang-panting Berpikir bersama-sama menyelesaikan gedung yang ini Tentu semua donatur di dalam Di paroki ini sendiri Di keuskupan Dan dimanapun Yang dengan rela hati membantu Pembangunan gereja di paroki Santa Teresias Dayu ini Saya bangga Saya bangga Bukan hanya karena gedungnya Gedungnya iya Tapi lebih-lebih karena semangat umat Yang sangat dahsyat saya lihat Sejak tahun 68 Perjalanannya panjang Dan rasa-rasanya Sejak saat itu Semangat itu tidak suruh Ternyata luar biasa Perjalanan panjang Bagaimana gereja ini Membangun Tentu saja bukan hanya membangun Gereja fisik Tetapi membangun umat Kebersamaan umat seutuhnya Dan ini tadi Sudah banyak sekali Diceritakan oleh Bapak Kardinal Nah Lalu Pesan Bapak Kardinal Sendiri Untuk seluruh umat Dan Tentunya Umat sekalian Yang melihat ini Rindu Akan sapaan Dan juga pesan Dari Bapak Kardinal Iya Pesannya apa ya Saya berpikir begini Mas Andi ya Saya berpikir Gimana-mana Dengan cara yang sama Yang paling penting Adalah Umat Katolik Itu siapapun dia Pastor Brother Suster Ibu Bapak Anak-anak Mempunyai panggilan yang sama Satu Sama Yaitu Bertumbuh Menuju Kesempurnaan hidup Kristiani Bertumbuh Mengenai Kesempurnaan Menuju Kesempurnaan Kasih Dan Kesempurnaan Kesucian Itu Panggilan Semua Murid-murid Yesus Sebagaimana Diajarkan oleh Gereja Itu yang harus Dipegang Maka kita Bersyukur Bahwa di Parokis Dayu ini Panggilan itu Ditanggapi dengan Berbagai macam Cara Pasti Para ibu dan Bapak Menanggapi Panggilan itu Dengan hidup Berkeluarga Jadi hidup Berkeluarga itu Menurut Ajaran Gereja Adalah Jalan Menuju Kesempurnaan Kesucian Itulah Sebabnya Pada Tahun 2015 Paus Franciscus Menyatakan Sepasang Suami Istri Menjadi Santo Dan Santa Tujuannya Jelas Ini loh Untuk Menjadi Suci Orang Memilih Jalan Hidup Berkeluarga Dan disini Banyak sekali Keluarga-keluarga Katolik Yang akan Menjadi Soko Guru Dari Paroki Ini Dari Paroki Ini Juga Banyak Suster Dan Bruder Panggilannya Sama Tapi Jalannya Berbeda Dari Sini Juga Tidak Sedikit Pastur Pastur Imam Imam Itu Juga Jalan Menuju Kesucian Pesan Saya Yang Paling Penting Kalau Bruder Dan Suster Dan Romo Dan Sebagainya Pasti Sudah Biasa Mendengar Ini Tetapi Yang Paling Penting Adalah Saya Berharap Keluarga-keluarga Di Paroki Ini Sadar Betul Bahwa Membangun Hidup Berkeluarga Itu Memang Memilih Jalan Hidup Itu Untuk Menuju Kesempurnaan Kasih Mengapa Saya Tekankan Itu Kadang-kadang Saya itu Salah Tingkah Jujur Saja Ya Kalau Saya Duduk Berkunjung Ke Umat Lalu Ada Ibu Atau Bapak Datang Saya Ingin Duduk Di Sebelah Bapak Uskup Supaya Ketularan Suci Saya Pikir Layam Suci Itu Siapa Saya Duga Kalau Saya Salah Saya Senang Karena Faham Bahwa Hidup Suci Itu Adalah Jalan Yang Ditempuh Oleh Imam Bruder Suster Itu Masih Sangat Kuat Padahal Bukan Seperti Ini Ajaran Gereja Ajaran Gereja Jelas Dan Itu Sangat Jelas Oleh Tindakan Paus Franciscus Menyatakan Sepasang Suami Istri Bersama Sama Kalau Suami Sendiri Istri Sendiri Sudah Banyak Tetapi Kalau Sepasang Suami Istri Dinyatakan Sebagai Beato Dan Beata Itu Baru Tahun 2001 Santo Dan Santa Bersama Tahun 2015 Keluarga Keluarga Tolik Mesti Tahu Peristiwa Itu Dan Tahu Pesannya Jadi Nanti Kalau Kita Bertanya Kepada Anak Anak Sekolah Di Sini Kan Banyak Anak Sekolah Dek Kepengen Jadi Apa Biasanya Kan Jadi Dokter Jadi Ini Jadi Itu Jadi Coba Diperhatikan Dicek Pasti Tidak Ada Yang Menjawab Mau Jadi Orang Kudus Tidak Ada Padahal Itulah Panggilan Utama Dari Orang Orang Kristiani Bahwa Menjadi Dokter Menjadi Guru Menjadi Arsitek Itu Iya Tapi Itu Semua Jalan Bukan Tujuan Tujuannya Menurut Ajaran Bukan Ajaran Saya Mas Ajaran Gereja Kita Semua Dalam Status Apapun Mempunyai Panggilan Yang Sama Jadi Nanti Kalau Ada Susah Payahnya Para Ibu Dan Bapak Menjadi Panitia Pembangunan Gereja Ini Itu Bukan Sekedar Pekerjaan Itu Bukan Sekedar Pelayanan Tetapi Langkah Langkah Menuju Kesempurnaan Kasih Paus Francisus Itu Memberikan Contoh Sederhana Sekali Lo Boleh Ceritakan Tidak Terlalu Panjang Tidak Kami Siap Untuk Mendengar Jadi Paus Francisus Itu Menulis Surat Untuk Kita Semua Judulnya Bersuka Citalah Dan Bergembiralah Panggilan Kesucian Di Dalam Zaman Modern Sekarang Ini Contohnya Seorang Ibu Pergi Ke Pasar Contohnya Ibu Bapak Bapak Nggak Usah Iri Nanti Cari Contoh Sendiri Di Pasar Dia Bertemu Dengan Tetangganya Maka Serulah Mereka Mulai Berbicara Dan Pada Suatu Titik Mereka Mulai Bergosip Gosip Itu Ngerasanya Lek Wong Leo Itu Gosip Tetapi Ibu Itu Mengatakan Tidak Saya Tidak Mau Berbicara Jelek Mengenai Orang Lain Paus Mengatakan Satu Langkah Maju Menuju Kesucian Ibu Itu Sudah Lelah Pulang Ke rumah Sampai Di rumah Putranya Minta Waktu Untuk Didengarkan Berbicara Mengenai Mimpi Mimpinya Mengenai Harapannya Meskipun Sudah Lelah Ibu Itu Duduk Mendengarkan Dengan Penuh Kasih Satu Langkah Maju Lagi Menuju Kesempurnaan Kesucian Berikutnya Ibu Itu Merasa Cemas Entah Karena Apa Ibu Itu Ingat Ada Bunda Maria Bunda Penolong Abadi Yang Mengambil Rosario Berdoa Satu Tangga Naik Lagi Menuju Kesempurnaan Kesucian Minggu Berikutnya Ibu Itu Keluar Rumah Melihat Seorang Pengemis Yang Kelihatan Lelah Sendiri Ibu Itu Mendekati Pengemis Itu Menyapanya Dengan Kata-kata Yang Meneguhkan Dan Bersahabat Satu Tangga Lagi Naik Menuju Kesempurnaan Kesucian Saya Berharap Tentu Kalau Harapannya Banyak Sekali Mas Andi Tapi Itu Cukup Karena Itu Landasan Nanti Yang Lain Lain Bisa Dikreasi Sendiri Sadar Yakin Bersyukur Bahwa Murid-murid Kristus Seperti Kita-kita Ini Mempunyai Panggilan Yang Sama Bertumbuh Menuju Kesempurnaan Kasih Kesempurnaan Kesucian Kesempurnaan Hidup Kristiani Dan Sebagai Umat Kita Tidak Berjalan Sendiri Sendiri Tetapi Saling Membantu Saling Meneguhkan Di dalam Menanggapi Panggilan Itu Luar biasa Sekali Ternyata PR Kita PR kami Kami Ini Masih Banyak Sekali Ternyata Jadi Dalam Perjalanan Mungkin Sebagai Awam Kemudian Perjalanan Rohani Kami Sendiri Pun Ternyata Masih Banyak Kekurangan Jangan Omong Tentang Kekurangan Cari Yang Baik Dan Itu Dikembangkan Kekurangannya Tidak Waktunya Dan Ini Merupakan Penguatan Yang Luar biasa Bagi Kami Semua Terutama Ya Agar Kami Bertumbuh Bertumbuh Menjadi Umat Yang Penuh Dengan Cinta Itu Tadi Namun Kurang Lengkap Rasanya Jika Kehadiran Bapak Kardinal Di sini Tidak Memberkati Kami Semua Jadi Kami Mohon Berkat Melalui Bapak Kardinal Untuk Kelancaran Semua Usaha Aktifitas Dan Juga Seluruh Perjalanan Hidup Kami Monggo Kita Sembayang Atas Senan Badoa Bapak Dan Putera Dan Rok Kudus Amin Bapak Engkau Lasang Penyelenggara Hidup Kami Kami Bersyukur Kepadamu Karena Engkau Telah Menaburkan Benih-benih Iman Pengharapan Dan Kasih Di Dalam Diri Kami Masing-masing Dan Di Tengah Keluarga Keluarga Dan Komunitas Kami Engkau Mengendaki Agar Benih-benih Yang Kau Taburkan Bertumbuh Berakar Dan Berbuah Di Dalam Kebaikan Yang Pantas Kami Persembahkan Bagi Kemuliaan Namamu Dan Kami Jadikan Berkat Bagi Semakin Banyak Orang Kami Mohon Kepadamu Semoga Engkau Memberkati Melindungi Dan Menjaga Keluarga Keluarga Dan Komunitas Komunitas Religius Yang Ada Di Parogi Ini Semoga Keluarga Keluarga Kami Komunitas Komunitas Religius Yang Ada Di Tempat Ini Menjadi Tempat Yang Subur Bagi Bertumbuh Iman Pengharapan Dan Kasih Kami Berdoa Bagi Kau Muda Di Parogi Ini Agar Engkau Mendampingi Mereka Sehingga Mereka Dapat Menyiapkan Masa Depan Mereka Sebaik Baiknya Sesuai Dengan Tuntunan Mu Sendiri Yang Telah Kau Tanamkan Di Dalam Hati Mereka Dan Sekiranya Engkau Bergenan Menaburkan Benih-benih Panggilan Khusus Sebagai Imam Biarawan Dan Biarawati Bantulah Bantulah Mereka Agar Dengan Hati Terbuka Dan Gembira Menanggapi Panggilan Mu Berkatilah Remaja Dan Anak-anak Kami Sehingga Anak-anak Kami Ini Dapat Menjadi Sumber Kegembiraan Dan Kesetiaan Di Dalam Keluarga Keluarga Kami Bunda Maria Bunda Gereja Dan Bunda Kami Sertailah Umat Putramu Yesus Kristus Yang Tinggal Dan Dilayani Oleh Parogi Ini Santa Teresia Pelindung Gereja Kami Semoga Keutamaan Keutamaan Hidupmu Sedikit Demi Sedikit Terwariskan Dan Merasuk Di Dalam Hati Seluruh Umat Semoga Seluruh Umat Di Parogi Ini Keluarga Keluarga Mereka Yang Jauh Maupun Yang Dekat Selalu Dilindungi Diberkati Dan Dijaga Oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putera Dan Roh Kudus Amin Terima kasih Bapak Sejauh Sejauh Penuh Berkata Jadi Berkata Berkata Kudus Mata Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!